Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Yudhistira Fawzan ya teman-teman Terima kasih Pada suatu hari, Ipin mau menjual angsapunya Putri Duyung Dan apakah yang terjadi teman-teman? Mari simak videonya sampai dengan selesai ya Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Yudhistira Fawzan ya teman-teman Karena subscribe itu gratis seumur hidup Selamat menikmati video ini ya teman-teman Mantap sekali ya angsanya ini Punya siapa ini? Wah tadi daw Mantap sekali ini Wah naik dulu dong Naik angsanya aja ini, mantap sekali ini Wah bunyi suara angsanya mantap juga ya Mantap sekali ini Naik angsanya ini Wah angsanya tapi ini punya siapa ini? Wah ada di daw Ipin jual aja lah Gak ada yang punyanya juga ini angsanya ini Gak apa-apa kan? Wah hitung-hitung cari rezeki lah wah ini ada superman ini mantap sekali ini wah tanya dulu sama superman ini wah ada dulu hey superman mau beli angsa apa enggak ini waduh apa sih apa sih ada apa ini wah kamu itu mau beli angsa apa enggak ini gue jual angsa ini wah angsa mana wah mana angsanya ini wah itulah masa kan enggak ada juga kamu ini superman wah itu emang itu punya siapa angsanya itu ipin wah punya gue lah kan enggak ada yang punya tapi ipin nemu lalu ipin mau jual begitu lah hehehe iya 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 bagaimana wah hai cewek bagaimana ini kewek mau beli angsa enggak ini wah murah sekali ini wah oke deh kalau begitu emang harganya berapa ini ipin ah murah ajalah seratus ribu ajalah kalau begitu oke deh kalau begitu tapi ini angsanya ini emang bener-bener punya kamu apa gimana ya punya gue dong aneh juga kamu ini superman aduh kamu ini mencret mencret terus aneh juga kamu ini superman wah nanti dulu dong ah hmm terus gimana ini hmm terus cara menjalankannya gimana wah jangan-jangan rusak lagi angsanya ini wah rusak apanya ini coba lihat ini coba lihat ipin mau wah menjalankannya kan wah wek 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 hmm lep wek wah mantep kan ini superman aneh juga kan ini superman superman aduh payah deh kalau begitu wah mantep sekali ya ipin wah oke deh deal seratus ribu ya tapi ini punya kamu beneran kan ya iyalah masa punya siapa aneh juga wah nanti gimana ini tapi superman gak bisa menjalankannya ini makanya belajar belajar belajarlah aneh juga kamu ini hmm payah deh kalau begitu aduh payah banget ini superman hmm payah apanya orang mau beli kok di apa ini namanya wadaw di wah pada pecajar wah jadi kata-katain payah aneh juga kamu ini ipin bukan begitu habis kamu mau beli buat apa aneh juga kamu ini ya buat superman sewain lagi lah buat di pantai ini kan jadi duit satu jamnya 5 ribu hehehe oh no bener sekali ide kamu ide cemerlang ini superman wah mantep sekali kalau begitu wah jadi apa enggak nih jadi dong aneh juga mana duitnya ini oke deh kalau begitu wah jadi ini resmi jadi milik kamu ya superman ya iya dong mesem milik siapa aneh juga kan sudah superman bayar hmm hmm wah kalian ini pada ngapain ini aneh juga ini wah angsa putri dong ini ngapain disini wah kamu ngapain ini ipin wah aneh juga angsa punya putri dong ini wah ngaku dong ngaku ngaku aneh juga kamu ini gak ngaku ini ipin waduh parah nih kamu ini ipin ipin dengerin dong aneh juga kamu ini kok gak denger sih aduh ipin ipin hmm apa sih apa sih apa sih apa sih wah ini kenang sayangnya buahnya putri doyung ini aneh juga kamu ini ipin aduh parah deh mau jual-jual wah bukan begitu putri doyung aneh juga kamu ini wah tadi itu kan ceritanya begini putri doyung ipin tadi kan santai di tepi pantai lalu nemuin angsa ini ipin kira wah angsa ini gak ada yang punya lalu ipin jual aja wah ini angsa kesayangan kesayangan putri doyung aneh 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 wah terus bagaimana parah wah kamu ini wah mana ipinnya ini wah mana ipinnya ini mana ipinnya ini wah kenapa ipin kok sakit sih wah saya paling bohong aja lah paling malu sama putri doyung ini dia atau gimana ya wah biarin aja lah oke deh kalau begitu hmm oke ambil uangnya ini uangnya ini uangnya putri doyung ganti ya superman kamu itu jangan beli sembah yang bingungnya superman iya kan iya putri doyung lain kali hati-hati putri doyung mau pulang dulu ini iya putri doyung hati-hati ya hmm oke deh hmm tancap gas dulu hmm 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 jangan jangan rusak bebeknya ini hmm gara-gara ipin mau jual-jual sembarangan anak juga tau aja bebek putri doyung mau dijual anak juga ipin ipin parah deh punya temen seperti itu hmm untung sempet tadi putri doyungnya tadi pulang eh untung sempet putri doyungnya tadi ke pantai kalau enggak wah sudah jadi hak milik superman jadinya kalau begitu mantap sekali ini oke deh teman-teman sampai disini teman-teman nanti kan video video selanjutnya di bersama putri doyung dan upin ipin dan teman-teman yang lainnya ya teman-teman hmm oke deh kalau begitu ya wah putri doyung mau lihat bawahnya bebek dulu apa-apa ini rusak apa-apa ini oke deh teman-teman bagaimana teman-teman oke deh hmm oke deh wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman hehehe putri doyung mau memperbaiki bebeknya dulu ini enggak bisa gerak-gerak dia ini kayaknya sih hehehe hehehe wah kayaknya ini sudah baik kan kayaknya ini hehehe nantikan ya jangan lupa subscribe juga channelnya ini channel di setiap teman-teman hehehe ayah sampai berjumpa hehehe hehehe whoo 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 Terima kasih.